Intro Pertama kali ke Bali, susah gak nyari kerjaan? Asli, Asli dari mana? Dari Malang Dari Malang, orang Malang dimana? Orang Malang Maksudnya, dia di Bali Alasannya dulu pindah ke Bali itu apa? Well, aku graduate dari... Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua dalam kalian baik-baik saja Selamat datang lagi di YouTube channel Ayu Merta Halo dari Bali, Indonesia Kali ini aku ditemenin salah satu temen baik aku di Bali Yang kita kenal udah lama banget Sama-sama merantau juga Sama kisahnya seperti aku sama Enda Di vlog aku sebelumnya Kalau kalian belum liat vlog itu nanti linknya bakal aku taruh di description box di bawah Jadi hari ini aku sama Assela dan nunggu beberapa temen lagi Piknik lagi Dan sama bekalnya Ini ada white wine dan juga ada ciki-ciki Oke, bagi kalian yang belum subscribe di YouTube channel aku Subscribe dulu Ya, Nila nelfon Subscribe dulu Like, comment, dan juga follow aku di Instagram It's Ayu Merta Oke, jadi awalnya aku kenal sama Assela itu di kerjaan tahun 2012 kalau nggak salah ya 13 13 lah, gitu lah ya Lama banget Dan kita nggak langsung deket gitu nggak Deketnya tuh baru-baru belakangan ini sekitar 3-4 tahun yang lalu Oke, Assela aslinya dari mana? Dari Malang Dari Malang Orang Malang dimana? Orang Malang Orang Malang Jadi aku pengen banget sebenarnya ke Malang Nanti mumpung punya temen dari Malang One day I am going to go to Malang Belum pernah ya? Belum Oke Assela di Bali mulai tahun berapa? 2009-2011 pulang setahun balik lagi 2013 Oke, jadi udah lama banget ya belasan tahun Kurang lebih sedih belasan Alasannya dulu pindah ke Bali itu apa? Well, aku graduate dari Tourism Program di Universiti Terus aku pengen kerja di bidang parisata Jadi aku selalu lulus langsung ke Bali kerja di sekolah survei Oke Saat itu Niel Nah itu temen lagi satu datang Terang tahu juga nanti kita ngobrol-ngobrol juga Pertama kali ke Bali susah nggak nyari kerjaan? Kebetulan baru lulus kuliah Terus mau nggak kerja di Bali mau ya udah Oh ada yang nawarin kebetulan Gateng interview Berapa hari kemudian langsung kerja Keterima Ini lagi satu perantau juga Nanti kita nanya-nanya juga Oke, so selama Duduk silahkan Cuk banget sih Oke, selama Assela di Bali Ingat nggak dua hal yang bikin kamu susah move on dari Bali Atau yang bikin kamu betah di Bali gitu Well, yang pertama pantainya pastinya Pemana-mana deket ya Iya Stresnya kayak apa lari aja ke pantai Gitu nggak ke hutan ke pantai Gitu Yang satu, yang kedua? Yang kedua Kita bebas mengekspresikan diri kita Bener Open-minded orang-orang disini Open-minded Tapi kita tanggung jawab lagi Open-minded seperti ini contohnya gitu Oke, itu sesuatu yang pernah kamu halami yang tidak menyenangkan selama di Bali? Dua aja, nggak usah banyak-banyak Selama di Bali, di pengalaman Yang nggak mengenakan lah gitu Oh iya, mungkin karena dulu sih udah dulu sih jamannya Suka-suka party ya, kayak gitu kan Sekarang udah pada Insta, udah tua, aduh ya Lagi berdiri, diem terus ditawar sama orang ya Oh my God Padahal aku nggak ngapa-ngapain Aku juga baju-baju, nggak terlalu open Yang gimana gitu Tawar sama orang Iya, kebanyakan orang menilai orang tuh dari luar Jadi kayak memikir Apa namanya Ngeratain, proratain Orang-orang yang suka clubbing bukan berarti Cewek-cewek nggak bener gitu ya Itu banyak banget yang memperlakukan orang seperti itu Karena ya memang banyak yang seperti itu Sehingga banyak orang jadi berpikir Semua cewek Asia ya kayak begitu Padahal mereka nggak bener gitu Oke, yang kedua Yang kedua apa dong? Nggak enak ya Berarti nggak ada ya Nggak ada Enjoy gitu Enjoy Itu aja sih Oke Kalau dari segi kehidupan Menurut kamu mahal atau murah di Bali? Tergantung Tergantung kita Kita mau hidup biasa aja bisa Kita mau hidup high-end Ya tergantung kecil juga Iya bener Makanya Jangan sampai pengeluaran tuh lebih besar daripada pemasukan Jangan sok gengsi kayak gitu ya Aku pernah bikin vlog tentang kehidupan di Bali Gimana caranya supaya kita tuh nggak salah gaul di Bali gitu ya Oke Terus masalah pertemanan Di Bali susah apa nggak Menemuin temen? Itu juga depend dari kita Kalau kita baik sama orang Orang juga baik sama kita gitu Itu aja kan Ya aku kenal sama kamu juga dari kerjaan Kita jalan Lama-lama kita juga dari kerjaan Ya dan pertemanan tuh Of course Ada dramanya Nggak selalu mulus ya Ada Up and down Ya tergantung kita gimana Ngadepinnya Gimana nanggepinnya Entah Kita mau Nongkrong lagi Ketemu lagi Atau enggak kan Urusan kita masing-masing gitu Dan Let's say Di umur dewasa kayak gini Masing-masing punya kesibutan masing-masing Jadi ketika kita lama nggak ketemu Terus kita tidak ketemu Itu udah biasa Bukan berarti Oh kamu udah lupa sama temen nggak? Ya Kalau ketemunya nyapa Kalau enggak ya enggak gitu ya Oke dih Mumpung satu temen lagi udah dateng Belum kita sapa Aku belum nyuguhin dia minum juga Jadi Aku mau lanjut lagi bikin vlog abis ini Jangan kemana-mana Stay tuned Oke jadi ada temen lagi dateng Ya lumayan lah Misalnya Di Bali Lumayan lah aku buat konten gitu kan ya Nyawa orang Nggak sampai Nggak pakai bayar-bayar Ya kali aja ntar aku punya uang lebih dari YouTube Kan bisa traktir mereka gitu kan ya Oke Cheers ladies Cheers Cheers Ayo Enak nggak? Suka nggak? Bisa kita lanjut tau Bisa kita lanjut tau dari Malang kalau Nila asalnya dari Banyuwangi jadi dulu aku kenal sama Nila itu awalnya karena aku kenal sama mamahnya jadi aku sempat tinggal sama mamahnya Nila bertahun-tahun dan sekarang dulu kamu sekolah di Bali SMA sambil kuliah ya jadi habis tamat SMP dia pindah ke Bali karena orang tuanya di Bali dan kuliah di Bali dan sekarang udah berapa tahun sebetulnya hampir 10 tahun dan kita juga deketnya nggak yang dari dulu ya karena dulu ya kebedaan umur lumayan juga dia masih sekolah temen-temennya ya di sekolah di kampus ya aku enggak kuliah enggak sekolah bareng jadi enggak begitu deket cuman akhir-akhir ini lumayan sering ketemu hai 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 nilai di atas pertama hahaha temen-temen baru kenal hai oke jadi Nila ini kurang mood ya moodnya lagi kurang next time aja aku interview dia masalah kehidupannya dia di Bali yang jelas udah lama banget di Bali udah 10 tahun dan so far you are so happy to be in Bali right yes dan apalagi orang tuanya tinggal di Bali udah KTP Bali pula Aduh aku aja yang yang orang tua asal dari Bali KTP masih luar Bali anyway kami mau ngobrol dulu sama teman-teman sambil nge-wine sambil menikmati ke sunset so thank you so much for everyone yang udah nonton video aku sampai saat ini ish ko cantik di belakang hahaha aku akhiri dulu vlog hari ini sampai sini once again thank you so much for watching and I'll see you again on my next love right itu juga Davina nanti kapan-kapan aku Saya akan berbicara dengan Davina mengenai Bali Sekarang, saya akan menunjukkan kembali Terima kasih kerana menonton!